Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Peristiwa lakalantas yang melibatkan truk box kantor pos Indonesia dengan sepeda motor fiction di Jalan Nasional Jurusan Madiun, Surabaya, kilometer 158-159 pk 5-6, tepatnya di tikungan Masuk Desa Garon, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun, terjadi pada Sabtu 23 Mei 2021. Kerasnya tabrakan membuat pengendara motor fiction AE 5710BS tewas di TKP. Peristiwa lakalantas yang melibatkan dua kendaraan antara truk pos Indonesia dengan roda dua di Jalan Nasional bermula dari kendaraan sepeda motor Yamaha Fiction bernomor polisi AE 5710BS yang diketahui dikemudikan oleh Deddy Sumai, 42 tahun warga Manis Rejo, Taman, Kota Madiun, berjalan dari arah timur ke barat. Sesampainya di TKP, tepatnya di tikungan Desa Garon, kendaraan sepeda motor Yamaha Fiction berjalan melebar terlalu ke kanan dan dari arah berlawaran barat ke timur berjalan kendaraan truk boks milik pos Indonesia bernomor polisi AG8032V dikemudikan oleh Agus Haryanto. Tabrakan pun tak dapat dihindari. Kerasnya tabrakan adu moncong tersebut membuat pengendara motor Fiction bernama Deddy Sumai tewas di tempat kejadian. Kendaraannya hancur, sedang mobil boks rusak pada bagian bemper. Dari hasil pemeriksaan sementara di lapangan, pengemudi motor Fiction kurang hati-hati atau lalai saat mengemudi sehingga terjadi tabrakan dan hilangnya nyawa. Jenazah korban saat ini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari sini menghindar, tidak nutut, tetap kenal. Tadi berapa orang itu pengendara motor? Satu orang. Ini bapak dari mana mau kemana? Dari Madiun mau ke Nganjuk terus Surakaya. Oh gitu. Logistik pak ya? Post logistik. Post indonesia. Terus saat kejadian itu posisi kendaraan itu mengarah kemana sih pak? Kendaraan sepeda motor itu? Mengarah ke barat? Mengarah ke barat. Terus kok bisa nabrak ini tadi seperti apa? Dari arah timur kenceng. Lalu tikungan nggak belok dianya. Lurus. Terus kena trek ini. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.